Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menghirup udara yang baru dan hari yang baru. Untuk memulai hikmat pagi pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kau boleh menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai hikmat pagi, kiranya kau yang berkati kami Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan untuk Pak Utomo yang akan menyampaikan firman Tuhan, kau yang akan berkati, berikan hikmat dan juga penyampaian yang baik Tuhan. Dan kami semua Tuhan boleh terberkati Bapak. Kami menyerahkan doa ini dalam tanpa kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini yaitu bertahan dalam kesesakan yang diambil dari Yaakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hendaknya kita bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Mungkin ini adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dorongan untuk tetap bertahan dan bersabar dalam penderitaan tentu akan sangat baik apabila dilakukan. Akan tetapi tidak semua orang hendak mengikuti dan melakukannya. Alasannya hanya satu yaitu karena tidak tahan untuk bertahan dan ingin cepat-cepat keluar dari pencobaan dan penderitaan yang dialami. Orang yang tidak tahan dalam beratnya penderitaan, maka imannya akan menjadi sangat rentan untuk lemah. Padahal bagi orang percaya, bertahan dalam iman merupakan hal yang sangat krusial atau penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yaakobus pasal 1 ayat 12 memperlihatkan kepada kita bahwa pencobaan dan penderitaan adalah salah satu cara untuk menguji iman kita. Melalui penderitaan yang dihadapi, kita sebenarnya dituntun untuk memiliki iman yang semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Kristus. Di satu sisi, pencobaan merupakan ujian bagi iman kita. Namun di sisi yang lain, iman yang semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, sekalipun di tengah penderitaan, sebenarnya memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sedang memelihara dan menjaga iman kita, supaya iman itu tidak menjadi lemah lalu mati. Iman yang tidak diuji adalah iman yang tidak bertumbuh. Marilah kita terus berjuang untuk bertahan dalam kesesakan sebagai bagian dari ujian iman kita. Karena hal ini yang dapat membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketahanan dan kesabaran kita di tengah-tengah penderitaan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Tuhan akan memperhitungkan setiap kita yang telah berjuang dengan begitu kuatnya. Hal tersebutlah yang menjadi pengharapan dan keyakinan bagi kita orang percaya. Dengan demikian, mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bertahan dalam masa-masa sulit yang menyesakkan. Tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tentulah tidak akan mampu untuk berjalan menghadapinya. Kita adalah manusia yang rentan untuk jatuh dan goya iman. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Iman yang semakin bertumbuh dan dewasa, lahir dari iman yang diuji. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan juga kebenaran firman yang boleh kami dengar. Ajarlah kami untuk tidak takut. Ajarlah kami untuk tidak goyah menghadapi kesesakan, menghadapi penderitaan. Kami tidak mudah putus asa. Kami tidak mudah menyerah kalah. Kami tidak mudah untuk lari dari kenyataan. Namun, berikanlah kami pengertian bahwa kesesakan adalah kesempatan bagi kami untuk merasakan kasih setia Tuhan. Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan merupakan pertumbuhan iman kami untuk menjadi kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam masa-masa sulit, di masa-masa kesesakan kami, di tengah masa pandemi ini, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang selalu peserta dengan kami dan Tuhan yang memberi yang terbaik untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Esther. Selamat pagi Pak Utomo. Suka cita hari ini. Uji Tuhan, suka cita. Esther, kita akan berbicara tentang kesesakan, tentang pergumulan, tentang penderitaan. Pernah tidak mengalami itu? Penderitaan, pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Menarik ya. Terus sampai dengan hari ini bisa bertahan, bisa berpengharapan. Apa ya yang membuat Esther bisa seperti itu? Baik. Dalam kesesakan, pastinya seringkali sikap saya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti ini, seperti itu? Namun, dalam menghadapi hal itu, Tuhan itu senantiasa tidak meninggalkan kita. Bagi saya pribadi, ketika saya mengalami kesesakan, justru Tuhan menghadirkan orang-orang terdekat. Menghadirkan orang-orang baru bahkan untuk mensupport saya, untuk memberikan kekuatan kepada saya dalam menghadapi kesesakan itu. Wah, bagus banget sharingnya. Jadi Tuhan ya, senantiasa memperhatikan kita bahkan menyediakan orang-orang ya, untuk menolong kita menghadapi setiap kesesakan yang ada. Terima kasih Esther, selalu berkarya untuk Tuhan ya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat berkarya hari ini. Mari kita hidup bertekun. Meskipun apapun terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.